Spider-Man Across the Spider-Verse, ini film yang rilis di tahun 2023 tentang petualangan Miles Morales yang terpental di antara multiverse lain Sisanya, gue gak mau spoiler ya, karena menurut gue cukup banyak hal yang terjadi dan terhitung kompleks juga Sebelum nonton film ini, jujur aja, gue gak suka dengan animasi Terakhir tuh, film atau series animasi yang menurut gue cocok buat gue itu ada di Bojek Horseman F is for Family sama Perfect Blue, dimana ya emang ada sisi darknya ya Sedangkan dari film sebelumnya juga, ini kan cenderung ringan, optimistik karena ya emang ditujukan untuk anak-anak juga gitu, termaksud di film keduanya ini Tapi ketika banyak yang bilang kalau ini tuh bagus, dan bagusnya tuh bukan di level bagus aja gitu Tapi ada beberapa yang bilang ini termaksud salah satu film comic book terbaik sepanjang masa Jadi ya gue sendiri cukup penasaran gitu, karena dari yang gue lihat di MDB ya Itu per tanggal 4 Juni 2023 Nilainya tuh 9,1 dari voting 32 ribu orang gitu Dan masuk di top rated movie-nya mereka juga Tapi gue sendiri masih ragu gitu, antara nonton atau enggak Karena ya balik lagi, takut gak cocok buat gue aja gitu Karena ya orang lain suka ya belum tentu cocok buat gue gitu Ditambah ini kan masih terhitung awal rilis ya Jadi dari sisi hype tuh masih tinggi Sama satu hal yang ngebuat gue agak males nonton Ini tuh pasti banyak anak-anak kecil ya Yang nonton juga, apalagi gue nontonnya di hari minggu juga gitu Coba ya akhirnya ya gue memutuskan untuk nonton film ini Karena berdasarkan dari sinopsis yang gue lihat Itu ada sisi soul searching-nya Ada sisi coming of age story-nya juga Dan gue nonton tanpa ekspektasi Dan gue juga gak pengen ngejelek-jelekin filmnya sebelum gue nonton Jadinya ya gue nonton dengan pikiran terbuka gitu Dan satu hal yang gue notice terutama tuh di bagian awal ya Itu cukup banyak musik di sepanjang film Kadang ngebuat gue sedikit terganggu Tapi balik lagi ini masalah preferensi ya Jatuhnya Dari sisi art style dan warna sih ya Emang ini udah gak perlu diraguin lagi Ini bagus banget Dan cukup banyak juga yang terjadi di layar Jadi atensi penonton tuh dibuat terus terhibur ya Kalau menurut gue Dan ini terhitung konsisten di sepanjang film gitu Kadang akan melambat ketika ada dialog penting Sedangkan dari sisi ceritanya Satu hal yang gue gak tau ya Kalau ini tuh akan ada lanjutan ya Sama seperti film Fasten kemarin Karena sebelumnya ya Atau sebelum nonton Gue kira ya ini akan menjadi film Seperti pada umumnya gitu Akan selesai disini gitu Tapi ya ternyata enggak Dan Gue sendiri Kalau ngomongin film ini ya Gue sendiri kurang suka di bagian Awal ke tengah Baru suka tuh di bagian Persengahan film gitu Sampai ke akhir Begitu mereka masuk ke Spider Society ya Disitu tuh menurut gue mulai seru Dan menurut gue juga Mendadak berubah menjadi serius juga gitu Karena Lu tau apa yang Terjadi di balik ini semua Dan karena sejak Awal film tuh Pace-nya dibawain dengan cepat ya Jadi ketika bagian ini masuk Udah langsung mengalir begitu aja gitu Dan enak juga untuk diikutin Dari bagian Terutama dari bagian tengah ke akhir ya Dari sisi tema yang dibawah juga Ini tentang fitting in Dan Ada aspek Apa artinya Menjadi seseorang di dunia ini Ada sisi coming of age-nya juga Dimana ya Menurut gue tuh Ini film yang akan lebih kena Ke remaja Yang Seumuran dengan males gitu Dari sudut pandang Orang tuanya juga dapat Menurut gue Tentang gimana caranya mendidik anak Serta Mencari cara ya Untuk berkomunikasi dengan mereka Yang menurut gue ya Emang gak ada pelajarannya juga Dan Ada beberapa Cameo Di sepanjang film Cuma gue gak mau spoiler Dan ada Koneksinya juga Dengan sebelumnya So Spider-Man Across the Spider-Verse Menurut gue ini film yang oke Gue suka dengan Bagian Tengah ke akhir ya Kalau ditanya apakah ini film Comic book terbaik Menurut gue sih Enggak ya Tapi balik lagi Ini masalah Selera Karena top 3 gue tuh Masih ada di Watchmen Joker Dan Logan Dan Pas gue nonton Juga ada beberapa bagian Yang ngingetin gue Dengan The Flash Dimana ya Mereka mencoba untuk Mengubah Realita ya Kalau ditanya Rekomen apa Enggak Menurut gue Film ini tuh Mungkin kalau lu suka Dengan film sebelumnya Harusnya sih suka ya Dengan film ini Dan ini juga film yang Cocok Untuk ditonton Bersama keluarga Jadi itu aja Opini gue Mengenai Film ini Thank you For watching It's me Patrick Signing off Terima kasih Terima kasih.